Intro Operasi Toba 2019 di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan resmi berakhir pada tanggal 11 September 2019. Kasat lantas Polres Pelabuhan Belawan, AKP MH Sitorus, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Operasi Patu Toba 2019 mengalami kenaikan 100% dibanding tahun 2018, yaitu dari 2 kasus menjadi 7 kasus. Sementara pelanggaran yang tercatat sepanjang operasi mencapai 105 pelanggaran. Angka ini juga mengalami kenaikan 40% dibanding tahun 2018 yang hanya sebanyak 414 pelanggaran. Dari jumlah 705 didominasi pelanggaran terjadi pada sepeda motor, menyusul mobil truk, dan mobil penumpang. Seluruhnya dilakukan penindakan karena tidak melengkapi dokumen. Tilang teguran yang dikeluarkan tercatat sebanyak 192 atau naik 34% dibanding tahun 2018 yang hanya tercatat sebanyak 143 teguran. Meskipun operasi sudah selesai dilakukan, pihak kepolisian berharap agar kesadaran dan kepatuhan yang berlalu lintas di masyarakat dapat meningkat juga. Terima kasih untuk kegiatan operasi Parti Toba 2019 Jadi totalnya semua 896 pelanggar yang kita melakukan penindakan berubah tilang lakum sama teguran. Untuk barang bukti yang kita cita, SIM sebanyak 192 lembaran, SEMK 503, untuk kenderaan sebanyak 10, 1 ledak 4, 9 ledak 2. Kembalan ini akan kita jadikan barang bukti karena hukumnya tidak ada surat-suratnya. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsawran Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!